Bersambung 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 ah hai hai enak hai 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 ini udah ada 1 jarak-jarak 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Aryati, founder and CEO E-Grad.id. E-Grad adalah digital startup di bidang e-learning yang merupakan platform menghubung semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi, keterampilan dan imut terapan di Indonesia yang menginjungi tinggi etika. Selamat datang di acara E-Grad siang ini webinar bayi kecil apakah selalu perlu inkubator. Pertama-tama izinkan saya menginformasikan aturan di acara E-Grad yaitu pertama, Bapak-Ibu bisa menuliskan pertanyaan sewaktu presentasi dimulai di kolom Q&A yang ada di barisan paling bawah. Jadi bukan di chatroom ya, Bapak-Ibu. Ada tiga presentasi di acara siang ini. Presentasi pertama akan dilakukan oleh Profesor Doktor Insinyur Raldi Ardonokustur D.I.E. Dilanjutkan dengan pelatihan mengenai pemakaian dan perawatan ikubator oleh Mas Rehan. Kemudian presentasi dari dokter Haria TS Prabulio, spesialis anak konsultan. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Link absensi akan diinfo di chatroom kurang lebih 30 menit sebelum acara ditutup. Bapak-Ibu yang mau memesan sertifikat, tolong isi link absensi karena hanya mereka yang mengikuti acara yang bisa memesan sertifikat. Bayar sertifikat ditransfer kemana akan diinfo di link absensi dan di WA Group. Bisa transfer besok paling lambat jam 16 waktu Indonesia Barat. Untuk yang transfer besok, tolong isi link absensi sekarang supaya kami tahu Bapak-Ibu mengikuti acara dan kembali mengisi link absensi besok untuk upload multi-transfer. Maaf, tidak bisa konfirmasi pembayaran biaya sertifikat via WhatsApp. Jadi tolong Bapak-Ibu yang tidak bisa meng-upload bukti transfer nanti di akhir acara, tolong mencatat link absensinya karena link absensi tidak akan diinfo di WhatsApp Group. Terima kasih. Sekarang izinkan saya memperkenaan moderator acara siang ini yaitu Ibu, Dr. Fauzia M. Asim, Dr. Gigi M. Kes. Beliau mendapat gelar sarjana serata satu di Faculty of Oral and Dental Medicine Kero University tahun 1990 hingga 1996. Serata dua di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 2000 hingga 2002. dan serata tiga Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 2011 hingga 2015. Dr. Fauzia sekarang menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Nusokong sejak 2003. Beliau juga aktif berorganisasi, sekarang menjabat sebagai Ketua Satu Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Pusat tahun 2016 hingga 2021, Ketua PKDI Perkumpulan Klinik Hemodialisia Indonesia tahun 2019 hingga 2024, Pengurus Pimpinan Pusat Muslimat NU, Wakil Sekretaris 7 tahun 2016 hingga 2021, Pengurus PBNU Wakil Bendahara LKPBNU sejak tahun 2016. Untuk itu, acara saya serahkan pada Dr. Fauzia. Silahkan dok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramul Joh dan Profesor Dr. Isi Morali Artono, Ustaz UTE Hadir pula disini Ibu Endang sebagai Ketua YKMNU Pusat dan yang saya hormati seluruh pengurus YKMNU Pusat dan seluruh pengurus YKMNU Nusantara dan juga seluruh peserta wajinar dimanapun mereka berada Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang senang biasa diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu, berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat wal-abiyah Salawat dan salam Marilah kita hatikan pada Bapak Ibu yang saya hormati BBLR atau berat bayi lahir rendah dan pelahiran bayi prematur merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama di Indonesia WHO menyebutkan Indonesia merupakan urutan kelima sebagai negara dengan jumlah bayi lahir prematur terbanyak di Indonesia Kelahiran bayi prematur dan bayi dengan BBLR merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 70-80% angka kematian bayi dan Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara terkiri angka kematian bayi sedangkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan sebuah negara indikator kesehatan suatu bangsa salah satunya diukur oleh angka kematian bayi dan angka kematian ibu kasus kematian bayi yang masih tinggi di Indonesia terjadi karena banyak sekali faktor diantaranya keterlambatan penanganan dan keterlambatan penanganan ini disebabkan juga oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap fasilitas kesehatan yang masih jadi memadai dan faktor ekonomi ini yang penting banyak bayi yang tidak tertolong karena sulitnya mendapatkan fasilitas inkubat di rumah sakit karena bayi prematur dan bayi dengan BBLR biasanya memerlukan perawatan khusus yang mana ini memerlukan biaya yang tinggi sehingga banyak masyarakat kita yang tidak mampu atau yang kurang mampu terkendali oleh biaya nah pada kesempatan siang ini kita akan membahas kumpas mengenai bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah dan kebutuhan perawatan inkubator oleh narasumber cita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Haryarti S. Pramujo S.P. Anak Konsultan dan Prof. Dr. Insinyur Laldi Hartono Kuspe izinkan saya sebelumnya untuk membacakan kurikulum dari kedua narasumber kita yang pertama Dr. Haryarti S. Pramujo Fisinalis Anak Konsultan lahir tanggal 21 Mei 1945 pendidikan dari sejak SP dari TK SD sampai SMP SMA S1 di Kedokteran kemudian S2 di Kedokteran Anak ditempuh semuanya di Jakarta tugasnya semuanya di Universitas Indonesia di Jakarta kemudian Ibu Dr. Haryarti juga sebagai konsultan pada tahun 1985 dan juga berbagai on-job training di beberapa negara lain pekerjaan beliau sampai hari ini sebagai Dr. Pramujo Anak beliau juga pernah sebagai staff pengajar di bagian Anak Fakultas Strukturan Universitas Indonesia tahun 1980 sampai 2005 kemudian setelah terciun beliau aktif bekerja di Rumah Sakit Kebunan Anak Lestari dan Yayasan Lestari Pendidikan Indonesia sampai sekarang beliau mempunyai dua anak dua mantu dan lima cucu selanjutnya narasun bercerita yang kedua yaitu Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono Kustur GEA adalah guru besar di Departemen Teknik Hukim Fakultas Teknik Universitas Indonesia beliau meraih gelar Sarjana Teknik Hukim di Fakultas Teknik UI pada tahun 1978 Beliau menyelesaikan pendidikan Master bidang Energetik di Ecole National Superior Mechanique et Aeronautique Poitiers France pada tahun 1981 dan pendidikan S3 atau doktoral di bidang pertindahan kalor di Université de Paris Luz pada tahun 1985 kemudian karir mengajarnya dimulai sejak tahun 1979 hingga saat ini Profesor Lali juga hobi bermain musik dia sangat aktif dalam research juga menulis berbagai buku dan publikasi dunia tidak hanya itu beliau juga mengembangkan berbagai karya yang berdampak untuk masyarakat seperti misalnya pembuatan intubator di Bayu Premadur dan untuk lebih jelasnya pada acara ini kita dapat dengalkan pertama paparan Profesor Dr. Lali mengenai karya yang diopet untuk paparan yang pertama saya persilahkan kepada Prof. Galbi untuk kejadian di negeri ya Prof. Dukati di persilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat sore kita sudah lewat dari Jambi Orta sesuatu selamat sore saya berhimpirah sekali karena saya bertemu dengan Bapak dan semua dalam acara yang diselenggarakan yang merupakan kerjasama antara tiga yayasan yaitu satu yayasan Bayu Premadur Indonesia 2 Yayasan Lestari Pebudi 3 Yayasan Kesejahteraan Muslumat Kebud jadi tentu saja ini merupakan sebuah usaha yang menangka kepada 3 yayasan berkutusama kenapa bisa begitu karena kita semua concern terhadap kesehatan masyarakat khususnya kesehatan jauh nah karena itu kemudian kita bersama-sama berulih untuk melenggarakan sebuah kegiatan dan tentu saja ini merupakan awal dari kegiatan yang akan lebih panjang lagi sebuah kegiatan yang masih berkata terutama membangun kegiatan Indonesia nah pamparan saya ini kami sebut disini inspiring jadi memang adalah pembicaraan untuk perspekirasi siapa saja yang menyenangkan saya berasal dari universitas karena itu ada tiga dalam universitas semuanya saya kerja dengan pemilikan penelitian dan pengabdian masyarakat namun sekarang ini katakanlah 10 tahun terakhir mungkin lebih saya lebih konsentrasi pada dharma yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat bukan berarti saya meninggalkan pendidikan bukan berarti saya meninggalkan pendidikan semua itu masih saya pendidikan karena saya masih mengajar nah gerakan yang kami jalankan ini kita sebut gerakan penjaman gratis incubator bayi incubator bayi intrusional nusantara dan ini yang sudah kita lakukan sejak tahun 2012 nanti ada sejarah tapi bukan berarti bahwa kami membuat incubator ini mulai tahun 2012 tidak kita membuat incubator jauh sebelumnya dan sesuai dengan keadaan yang ada sekarang ini kami sebut aktivitas di sebagai jadi kalau anda semua tahu tentang intervensi sebuah kewirausahaan kemudian teknografis sebetulnya sama saja kewirausahaan tapi berbasis teknologi dan teknologinya itu teknologi yang kita bikin sendiri jadi ada bagian teknologi yang kita buat sendiri kita masukkan ke dalam jadi kalau misalnya orang dagang handphone misalnya tentu saja teknologi itu bukan teknologi sedikit 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 sama saja dengan kursi dan setelah tetapi teknologi adalah bagian ada bagian teknologi yang kita bikin sendiri kalau saya bilang maintain Indonesia kenapa komponennya 50 lebih dari 50 sudah membuat oleh kita sendiri dan kalau kita bicara tentang incubator sebagai objeknya makanya incubator ini 95% sudah kita di sendiri kemudian sosial teknologi 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 sosial kepanin bahwa keuntungan dari aktivitas ini mengembalikan kepada masyarakat ini bukan diambil untuk memegang saham atau satu dua pemilik tidak tapi mengembalikan kepada masyarakat dalam berbagai tentu nah kalau tadi saya sebut saya cenderung sekarang berada di sisi Dharma Universitas Pengabdian Masyarakat nah sekarang pengabdian masyarakat sudah katakanlah meningkat lagi menjadi pemberdayaan masyarakat jadi saya sebut pemberdayaan masyarakat ini adalah pengabdian masyarakat yang sudah bernilai tahap kalau pengabdian masyarakat itu adalah output maka pengabdian masyarakat ini adalah outcome-nya jadi output yang sudah bernilai tambah kenapa begitu karena sudah ada banyak orang nanti anda lihat ceritanya sudah ada di 103 kota yang ikut membantu kami bersama-sama menolong baik kematu di lokasi di mana mereka berada itu satu jadi masyarakat sepertinya sudah berdaya sendiri moden yang tua kegiatan kami ini kemudian ditiri dengan objek yang berbeda kalau boleh dibilang terinspirasi oleh kegiatan kami maka ada agen relawan yang sudah bukan saja meminjamkan operator dari kerjasama dengan kami kemudian mereka yang dikunjamkan kursi roda jadi kemudian juga sudah membutuhi biaya jadi apa artinya artinya seperti sudah orang sudah mengejar sesuatu menolong masyarakat di lingkungannya bahkan lebih luas lagi membantu masyarakat terutamanya golongan sos sejahtera kemudian kami di dunia maya jadi anda bisa mengguni kami melalui silahkan anda lihat ada youtube ada twitter ada instagram ada sss ada kemudian kami punya web yang dibuat oleh staf id kami www.incubator slash orp jadi anda boleh coba sekarang benar ada enggak dan semua penjelasan saya ini ada di web disini kalau nanti anda ingin memberikan orang lain apa sih yang sudah dibicarakan di paparan ini mungkin terlupa satu-dua hal anda bisa lihat di web kemudian email kami ada email juga di bagi intubator gratis kemudian di facebook kami akses juga bayi prematur dan yang anda boleh like dan sebagainya sehingga bisa mengikuti kegiatan kegiatan kami kemudian di sebelah kiri itu ada email saya dan saya bisa diakses melalui email itu dan kita punya smf center di mana bayi yang membutuhkan intubator mereka katakanlah kirim sms saja ke sms center kami nanti kami yang memberi petunjuk bagaimana caranya untuk bisa diubai mendapatkan benefit peninjaman intubator secara tersebut setelah introsi saya sekarang kita mulai dengan yang kedua saya minta tolong pada Juan untuk share slide yang kedua ini kita mulai dengan video bisa dikasih dikasih videonya ya ini ini dikatakan yang dalam pembicaman diantar ke rumah bayi kecil ini itu mereka ini saya saya menolong orang yang mampu kita tolong terima kasih ada alat terima kasih 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 kemudian kita berubah tahun 2012 ini jadi kecil, kita akan berbagai hal bikin lagi kubatur lepas-pasang, jadi sudah ada kubatur A, B, C, D, D, F, D, H, yang sekarang jadi demikianlah perkembangan kubatur itu kita kubatur sesuai dengan kubatur-kubatur yang kita dapat dari masyarakat terus di atas kita lihat ada agen relawan, jadi kelihatan ini berkembang dari tahun 2012 sampai sekarang yang sudah menolong 3.000 lebih baik, 3.000 itu kita hitungnya waktu bulan Desember tahun 2019 waktu sekarang lebih dari itu, kami dibantu oleh agen relawan, siapa agen relawan itu? mereka adalah orang-orang yang spesial, orang yang mulia, karena mereka berbeda sepatu dengan orang-orang berdasarkan nanti saya akan cerita lebih banyak lagi soal agen relawan, karena mereka berbeda daripada aktivitas sendiri kemudian kalau kita lihat di atas adalah inspiring others, seperti saya tadi sudah siku, kami ingin menginspirasi yang lain untuk membuat kegiatan sendiri, sehingga bisa menolong bahwa masyarakat kita yang kebanyakan masuk di golongan menengah bawah dan utamanya menolong masyarakat dari sisi kesehatan karena kesehatan itu, kalau saya boleh pilih yang antara dua, saya pilih yang antara dua, kesehatan dan pendidikan, mana yang membuat tapi sekarang sudah jelas, kesehatan dan pendidikan, kenapa? karena tidak mungkin kita belajar dalam pemikiran ini, kalau tidak sehat kita harus sehat dulu, kita harus belajar setiap kesehatan harus kita utamakan dan ternyata sekarang tetap tinggi masyarakat ketahuan bagaimana situasi kesehatan itu agak sulit, kan? karena berbagai hal, jadi bukan kesehatan saja dia terkait pada banyak hal sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya jadi kami ingin inspirasi kepada pilihan-pilihan yang sudah mampu kalau bisa bilang, golongan menengah atas baik dari sisi pendidikan, ikonansial, dan sebagainya bantulah mereka yang berada di golongan menengah bawah terutama dari sisi kesehatan dan kemudian sebelah katanya kita lihat bahwa kami tidak hanya sekejang membuat berumah atau sehat tapi kita membuat berbagai peralatan lain susu sebelah kanan untuk produk-produk kami ada yang sudah menjadikan dan terpakai seperti motivator, lampu kode teramping, pengewarmer, dan sebentar lagi patient monitoring yang dimulai staf kita nih, saudara Juan Karnani kita harapkan di bulan depan selesai karena sudah lama kita penangnya riset ini selesai dan semoga bisa menolong banyak karena alat yang lebih kena untuk petes COVID-19 dan di sebelah kanan itu semua daftar alat yang ada di luar muncul sebetulnya jadi kalau ada bayi prematur masuk rumah sakit mereka masuk ke luar neonatal intensif kalau saya bilang itu IC-nya bayi baru-baru lahir dan peralatan-peralatan yang ada di situ kalau disiakan akan muncul semua sekarang sebagian ada di luar muncul tapi alat yang banyak juga dan peralatan itu hampir semua dari rumah sakit dan itu import dari luar ini bisa saja harganya jadi tinggi jadi kita singgung lagi kalau bicara masalah milik kesehatan dan peralatan yang ada kemudian di sebelah bawah ada dukungan lain jadi dari tahun 2012 sampai tahun 2 hari sekarang bagaimana kita bisa berkembang ke seratus setiap kota ada bayi seratus setiap kota kalau lah ada sebuah perusahaan yang punya cabang di seratus setiap kota maka itu ada sebuah pesawat yang besar sekali cabangnya dari seratus setiap kota mereka bisa menolong bayi lokalnya jadi bayi sekarang nih bayi di Marang ditolong bukan oleh saya saya roh ya ditolong oleh orang malam bayi di Kupang ditolong oleh orang Kupang bayi di Ujung Pan di Makassar ditolong oleh oleh Makassar jadi menolong bayi-bayinya sendiri sebetulnya bukan sayang lagi yang orang coba anda bayangin kalau di semua kota Indonesia semua kota itu mampu mengolong bayinya sendiri maka Indonesia ini bagus sendiri gak usah mengurusin pemerintah lah ini itu ini kerakyatnya udah berpikari artinya dalam bidang kesehatan bayi karena nanti kita tersebut kembangan kesehatan bayi kesehatan ibu dan bayi kesehatan balita dan seterusnya dan kalau bisa semua berkembang selesai dari daerah Indonesia luas banget nanti kita cerita problemnya kemudian soal ceritaan dengan sejak tahun lalu kami ini cepat ekspansi tahun lalu mungkin kita baru 80 sekian padahal tahun lalu kita berkata tahun 2020 ini ada 300 saya merubah approach approach itu artinya pendekatan tadi ini untuk mendapatkan agen relawan ini approach saya pendekatan saya itu 22 jadi agen relawan ini saya sebut entitasnya ada macam-macam saya sebut entitas jadi ya satu ada ini pribat sendiri orang dua ada suatu istri pasangan tiga ada satu keluarga nanti ada keluarga keluarga telat dan kalau saya bilang di Surabaya bapak ibu anak semuanya nolong bapaknya gak ada bapak ibu gak ada anak dan seterusnya terus ada rumah sakit jadi ada mitra kami lima atau enam rumah sakit rumah selaya mereka ini rumah sakit yang khusus nanti sudah saya cerita kalau ada waktu kemudian selain dari rumah sakit ada yayasan jadi beberapa mitra kita termasuk GKMP yayasan untuknya yayasan setarif ini GKMP kemudian BKLF di Aceh Blood for Life Foundation mereka semua yayasan yang terus-terus sudah lebih maju daripada kita sendiri kenapa kamu sudah punya rumah sungga sudah punya ambulans dan sebagainya jadi entitas itu macam-macam mungkin ada lagi entitas komunitas kalau saya boleh kasih contoh ada di pekalongan ada komunitas pengusaha muda yang mereka ini dari tadi ngekompok-kompok di warung kongkwi terus bikin mereka si bulan siaga ambulans dulu awal-awal tahun 2013 mereka melayangkan ambulans ambulans sekarang ada berapa 10 ambulans jadi waktu dulu kita di Cilacap belum ada agen kita kita tolong sama membongan lukas ini kalau bisa nanti ke Cilacap mereka bisa supirnya disediain ambulans disediain buat antar dan mereka luar biasa sekali patut dicontoh karena itu saya ceritakan siapa mereka supaya komunitas di kota-kota lain bisa sepertinya mungkin disediakan ambulans atau yang lainnya untuk menolong masyarakat di sekitar kita lanjut lagi selanjutnya siapa ya nah ini dalamnya jadi ambulans ini spesial spesialnya gini tau gak ada kalau sama mulut tau gak ada ambulans paling canggih yang paling canggih ini 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 paling canggih satu ya kalau kita bilang stand alone gak bisa dikunjungi satu setahun rumah sakit kenapa berat dan besar dan yang itu yang portable masuk luar rumah 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 sebelah kiri itu ada kata-kata aneh kata-kata kalau saya paparan di sekolah teknik teknik semua key words itu adalah key words engineering key words mulai dari energi transfer kemudian heat and mass balance jadi saya gak bicara lebih panjang ke soal kemudian beratnya inkubator kaki hanya 13 kg jadi kalau di rumah sakit 100 kg 100 kg sehingga katakanlah satu orang bisa ikan inkubator ini tapi ibu akhirnya tidak akan disarankan inkubator ini bahkan kalau bilang saya ibu yang 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 supaya inkubator ini gak lupas gak jatuh kemudian sistemnya sistemnya yang berbeda dengan inkubator di rumah sakit kenapa ini dari special saya sebut sistemnya ini dua hal satu natural complexion atau complex alam di sekolah teknik ini yang dibajari dua natural circulation situasi alam kenapa kalau memanaskan kemanasnya adalah dua buah lampu satu 25 dua 50 karena itu saya sebut ini yang paling cantik kenapa karena konsumsi powernya hanya 50 jadi kalau kalau 300 400 900 kalau 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 tapi kami punya special supaya hemat energi 50 cukup 50 cukup jadi kalau di rumah golongan pras tegantra yang 450 itu dia masih tersisa buat lampu masih bisa buat setiap dan yang lain-lain di dalam bayinya di dalam bubator ini selamat lampu itu fungsinya untuk memanaskan bukan terang yang diambil tapi kalornya yang diambil untuk panas dia memanasi hidup yang berikut waktu memanas karena dipanasi udaranya berubah jadi enteng karena enteng dia naik ke atas dia tak ada kisisi di atasnya kemudian masuk ke kabin bayi nah di kabin bayi dia akan menunggu kabin bayi dulu sehingga kabin bayi itu naik temperat sampai kita tahan 33-35 kemudian kalau udah itu kemudian kalau uang hangat itu keluar ke atas karena dihut agriliknya itu taruh lubang ada lubang-ubang jadi dia keluar nah di heating chamber tadi di ruang panas tadi karena udaranya naik ke atas kosong dong karena dia kosong masuklah udara dari luar dari luar masuk itu hidupnya makanya mengolongin kalau kita lihat itu ada bolong-bolong itu udara luar masuk ke panas naik ke atas lagi kemudian masuk kabin bayi kemudian ke penuh kabin bayi udah hangat dia naik ke atas nah itulah krusipnya dari incubator kami yang tidak sama dengan incubator jadi kalau kita lihat sebelah kanan itu ada the most lightweight yang incubator paling meningkat sekarang jadi the cheapest the cheapest itu incubator paling umum karena kita tidak jual-jual sebetulnya kami kerjasama dengan agen perlawan jadi saya bilang agen perlawan anda mengganti biaya produksi berapa biaya produksi 4 juta rupiah berapa ada incubator biaya rumah sakit 100 juta dia bervariasi karena tipunya beda-beda dan kualitas bervariasi dari 70 juta sampai 250 juta anda bayangan kalau mahal sehingga kalau rumah sakit swasta misalnya dia di incubator dan sebagainya pastilah akan dia tarik mahal orang yang bisa menggai bisa tidur dalam incubator karena kita punya sistem yang spesial akan diperkankan sistem yang jarif sehingga bisa relatif murah dan berfungsi sama bahkan saya bilang berfungsi yang baik daripada incubator incubator nah itulah keistimewaan dari incubator kami ini kita lihat slide selanjutnya yang ini saya udah hampir setengah jam kali ya oke lagi oh ya video ya video video terkembang kami juga ada bikin apa incubator baik sangat membantu terutama buat orang-orang yang kurang kurang mampu dari sisi materi dari sisi penggunaan juga mudah sih dapat dicari di Facebook kan ada di Google ada Google gratis seorang yang ini ini markas gitani ini salah satu setam yang terima di balcong yang di yang ini akan dijelaskan oleh di bawah selamat menikmati setiap hari hidup Hai 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 alam Hai ini di rumah sakit dan ini bisa dirawat dengan nyaman begitu begitu jadi campuran campuran di sini pas pulang di rumah di rumah dari rumah saya 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 kalau menurut saya sangat membantu orang yang kayak saya yang punya baik-baik matahari ekonominya apa ya di bawah ketika dan ketika kalau kita ke dan k ya mungkin kita langsung aja ke slide terakhir ya satu menit lagi lah ini agen relawan kalau saya sebut orang-orang yang mulia jadi gini kalau kita sudah selesai sekolah di universitas jadi sahaja kita kerja kita minta gaji setelah lima tahun kerja kita minta tambah gaji setelah sepuluh tahun kerja kita minta fasilitas setelah lima belas tahun kerja kita minta di asuransi artinya lihat kata-kata yang sama minta gaji kita tambah gaji minta fasilitas, minta di asuransi kata-kata yang sama itu adalah minta apa? kita ini mau minta-minta mau iya karena kerjanya minta mulu nah agen relawan ini adalah orang yang tidak meminta-minta lagi jadi mereka bukan orang yang menutup gini tidak nafsu untuk jadi bupati tidak nafsu orang yang nafsu gubernur apalagi tidak nafsu siapa yang menyalon tidak ada juga apa artinya? dia sudah berada di titik netral kalau saya bilang tadinya di sebelah kiri saya bilang kuadran kiri tolongan kiri minta-minta mulu kemudian netral tidak minta-minta lagi tapi sebaliknya daripada itu mereka minta ini bukan sekedar netral tapi mereka senang menolong sesama senang infusakat infaks sedekah itu semangat yang wajib saja mereka pasti penungin yang sedekah yang kata nampak opsional dan sebagainya terus dia berjaya dan yang terakhir mereka bukan sekedar oh senang menolong atau senang infaks sedekah saja mampu juga senang melayani dengan mau melayani melayani siapa? kalau melayani orang kaya dibayar itu namanya bukan melayani itu take and care anda memperbuat sesuatu karena dibayar tapi ini gak pake dibayar tanpa mau menolong orang lain nah dalam hal ini mau menolong dengan apa? dengan incubator itu jadi apa persyaratannya agenderalan itu? satu mengganti biaya produksi 4 juta rupiah jadi gak main-main 4 juta rupiah di kolom paling 1 minit ada yang sudah punya setelah sekundit dong 2 mau mengantarkan dan mengambil kembali kenapa? ini golongan prasijatera dong gak punya mobil dong motor gak punya juga mereka punya network tapi networknya akan terkenal golongan prasijatera juga jadi sama-sama gak punya uang sudah antar jemput tadi mau memelihara incubator ini atas guidance dari kami jadi kita tergabung dalam DL Group agend perlawan kami kasih setuju bagaimana memihara terus yang terakhir dilarang mempersiliki incubator ini jadi itu tentuannya kalau orang Jakarta bilang saya ini pada yang udah saya palah gue kalau orang udah gue palah gue seluruh lagi tapi mereka mau karena hidupnya sudah berubah dari golongan kiri malah saya bilang bukan berubah tapi bertransformasi ke golongan kanan siapa golongan kanan itu menurut saya surat al-wakiyah banyak saya kira udah cukup dari 30-40 yang terakhir benar yang ke ekwator bel itu ada 10 detik lagi saya ingin bicara kami mau mengembangkan kegiatan kami kalau kalau udah katanya udah di 300 kota kami mau mengembangkan negara-negara ekwator bel atau ada 13 negara dan semuanya berada pada sebagai negara yang berkembang kayak Indonesia jadi pasti butuh pengembangan kesehatan kami dari kita ya nah kalau udah dikatakan nah udah Indonesia udah banyak di mana-mana kita ekspor kalau boleh ekspor bukan kompatornya tapi juga sistemnya sehingga bisa menolong negara-negara itu untuk menolong bayu primatur ini saya seperti gantinya sampai disini saja paparan saya akan dikuliskan oleh Mas Muzuloyak yang akan mengajarkan bagaimana memelihara motivator saya serahkan pengganti kepada motivator untuk nanti terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat waalaikumsalam terima kasih sekarang langsung kasihan next slide juga oke jadi selamat siang para audiens atau peserta dari webinar pada hari ini di tengah-tengah penjelasan slide ini kami akan mencoba menjelaskan sebenarnya bagaimana teknis incubator growth support table ini bekerja perawatannya dan juga hingga sewaktu meminjam biasanya memang kami men-transfer ilmu atau menjelaskan melatih para agen-agen relawan itu secara tatap muka di sini di depok ataupun bahkan untuk luar-luar daerah di WA dan segala macam tapi karena kondisi pandemi seperti ini mungkin kami sedikit merubahnya untuk virtual short training jadi pelatihan lewat virtual semoga apa-apa yang kami jelaskan di sini bisa memberikan gambaran secara umum walaupun mungkin masih ada kebingungan nantinya saat pelaksanaan jadi langsung saja ke next slide-nya jadi untuk keterangan pertama adalah yang perlu kita ketahui bahwa incubator yang kami kembangkan yaitu incubator growth support table memang sangat berbeda dengan incubator pada umumnya yang kita design memang khusus untuk di rumah dan khusus untuk di Indonesia jadi memang kenapa kita pakai hanya dua lampu 25 watt lampu hijau dan segala macamnya semua design itu memang dikhususkan untuk aktivitas ini nah yang perlu kami gambarkan untuk incubator ini bagaimana jadi ada tiga bagian besar di dalamnya yaitu yang pertama kita menyebutnya put akrilik put akrilik itu yang melindungi dari bayi melindungi bayi dari lingkungan yang warnanya transparan di atas gambar tersebut bagian besar kedua yaitu adalah dipan bayi atau orang biasa menyebutnya tempat tidurnya bayi nah kita menyebutnya disitu jadi satu-satuan dari kasur papan dipan dan penadah dipan nah bagian ketiga yang terbesarnya adalah box kayu bawahnya itu tersedia dari bogam lampu termostat dan segala macam pelestrikan seperti itu nah jadi inilah yang berbedakan bagaimana incubator grassoportable dengan incubator pada umumnya yang mungkin peserta disini sudah mengenal incubator pada umumnya yang perlu kita ketahui disini adalah lampu sebagai penghangat incubator di dalam akan menyala dan padam otomatis secara berkelanjutan kontinu selama pemakaian jadi incubator ini sebenarnya cukup sekali dinyalakan tak lama sekali sewaktu peminjaman sama hingga satu setengah sampai dua bulan atau sampai bayinya tidak betah di dalam incubator tersebut jadi kenapa padam dan nyalanya lampu otomatis itu itu untuk menjaga suhu kabin di dalam sekitar 33 hingga 35 derajat tergantung suhu lingkungan di sekitarnya sehingga beberapa orang buah bayi atau agend relawan tidak perlu khawatir kenapa lampunya padam dan nyala otomatis sendiri apakah ini rusak atau tidak memang karena itulah cara kerjanya emang beda dengan incubator pada umumnya itulah yang membedakan kenapa kita mendesain ini untuk peminjaman gratis incubator di dalam kegiatan kemanusiaan ini kemudian selanjutnya juga oke ini sedikit gambaran bagaimana sebenarnya mengoperasikannya yang tepat seperti itu jadi perlu diketahui apa yang kita kirimkan atau kita sediakan dalam satu unit incubator itu adalah satu unit incubator terus satu termometer digital menggantung yang terlihat di ujung atas foto kiri atas dan satu timbangan gantung bayi yang Bapak Ibu bisa lihat di foto kanan bawah yang tergantung di dinding mungkin saya jelaskan satu-satu nantinya nah jadi penempatan bayi memang tidak ada aturan kepalanya bagian kiri atau kanan karena memang ini dibuat pengetrit silahkan mau diletakkan seperti apa tapi kami sarankan memang semua kasur semua spray dan pelimut itu dilipat yang rapi sehingga tidak ada jalur kehangatan yang terhalangi jadi ada bagian-bagian jalur kehangatan yang tidak boleh dihalangi baik itu oleh bantal kasur limut spray bahkan buling dan peralatan-peralatan bayi di dalamnya bahkan kami sarankan tidak ada perlu banyak-banyak kelengkapan di dalam bayi hanya cukup selimut dan spray untuk kasur bayi tersebut nah nanti ada videonya bagaimana cara melipat atau mengkondisikan bayi di dalam kabin yang bagus seperti itu nah kita lihat di gambar kanan atas itu ada saklar on off jadi nanti sebenarnya ini dinyalakan di saat pertama kali saja dan tidak perlu dimatikan kecuali emang bayi itu ada kegiatan kontrol selama sehari seperti itu jadi ini dimatikan saja tapi selama bayi ada di rumah baik itu sedang mandi menyusu metode kangguru incubator ini sebaiknya dikidupkan saja kenapa? karena memang ada saat dimana orang tua mempunyai aktivitas lain baik itu lelah baik itu memasak atau punya aktivitas lain sehingga bayi mungkin saat itu juga tidur dan perlu kehangatan saat itu juga jadi tidak perlu menunggu suhu sampai ideal dari awal seperti itu nah mungkin yang gambar kiri bawah penempatan batang termostat dan settingan termostat ada beberapa yang belum paham ini apa? nah ini adalah suatu alat yang mengkondisikan lampu itu akan menyala dan otomatis sesuai dengan suhu yang ada di dalam jadi inilah yang akan memutuskan arus listrik sehingga lampunya akan padam dan nanti di suhu sekian akan menyalanya kembali otomatis seperti itu nah Bapak Ibu bisa melihat contoh yang baik pemakaiannya itu ada di foto kanan bawah jadi disitu penempatannya termometernya betul dan selimutnya rapi spraynya juga rapi inilah yang kami harapkan termometernya yang Bapak Ibu bisa lihat menggantung kabel itu itu adalah sensornya sensor suhu untuk kabin bayi bukan untuk bayi nah jadi ujung sensor ini sebaiknya ditempatkan di antara perut bayi dan di antara atlet ke paling atas jadi menggantung di antaranya jangan terlalu ke bawah ataupun jangan terlalu ke atas seperti itu nah selanjutnya mungkin ada video bagaimana penggambaran saat agen relawan kita mengantarkan inkubator kepada orang tua bayi dan memberikan contoh untuk mengkondisikan kabin yang rapi seperti apa agar semuanya optimal di dalam kabin video ini kami cuplik dari salah satu agen relawan kami di Jonggol Bueni kita lihat saja videonya berjalan di dalam video ini kita bisa kita lihat saja agen relawan melipat atau mempunyikan kabin bayi secara rapi ini adalah contoh yang bagus membuat penadam bayinya agar tidak bergerak di kanan kiri ada juga contoh saat mengimbang bayi karena mempunyikan bayi yang kami sediakan juga sehingga setiap minggunya itu bisa kita kontrol perkembangan dan bayi ini memang sudah 2,3 kg ada saat dimana inkubator atau ada saat dimana bayi harus adekati dengan pengelingsan seperti itu oke lanjut saja mungkin kembali kepada slide yang kedua yang gambar inkubator utuh jadi selanjutnya adalah setelah kita pinjamkan inkubator itu sebaiknya memang dibersihkan karena apa yang biasanya dipinjamkan selama 1,5 sampai 2 bulan itu terjadi kotor baik itu di dalam maupun di luar inkubator nah di setiap kali peminjaman harus dibersihkan apa saja alatnya mungkin yang perlu diperhatikan sebenarnya sama seperti apa yang kita bersihkan untuk alat-alat sehatan salah satunya disinfektan alkohol dan lap sekali pakai nah ditambah juga kuas untuk membersihkan debu-debu halus di atas akrilik tersebut jadi mungkin saya jelaskan berupa cerita saja karena memang ada video tapi terlalu lama jadi semua bagian ini sebaiknya dibersihkan memang apalagi bagian akrilik dalam bagian kasurnya karena memang itulah yang paling banyak tersentuh oleh manusia dan juga untuk bayi sehingga jangan bosan untuk membersihkan jika memang ada saat di mana inkubator tidak dikembalikan dan jangan ditunda-tunda untuk masalah pembersihkan dan perawatan kenapa karena bayi prematur itu secara tiba-tiba mungkin ada permintaan tidak di setiap daerahnya sehingga jangan sampai inkubator belum dites kembali belum dibersihkan sehingga tidak ada waktu untuk waktu untuk membersihkan dan mengetes kembali padahal bayi prematur sudah tiba di rumah sehingga perlu diperhatikan hal tersebut nah beberapa komponen yang punya umur kami menyebutnya perlu diganti biasanya adalah lampu lampu disini ada umurnya memang ada saat dimana dia putus karena ini lampunya lampu pijar punya umur dan segala macam nah bagaimana cara menggantinya lampu tersebut memang sebaiknya lampu jika memang diganti dilakukan oleh agen kelawan oleh karena itu kami sudah menyediakan video bagaimana cara mengganti lampu lanjut juga video mengganti lampu video ini singkat lanjut aja langsung dijalankan juga bagian kita angkat dan khusus pengadah kasurnya diperanggat nah bagian kayu bawah itu tidak bisa diangkat semua tapi ditepuk kita guna langsung aja dan langsung bisa diganti dengan muda kita bisa lihat begitu lampu yang kita gunakan adalah lampu pijar sama lampu putih suatu jangan lakukan lampu kita guna Dan slide terakhir Jadi memang di penjelasan kali ini Memang ada kelemahan dalam virtual training Karena memang tidak bisa tetap muka secara langsung Tapi semua calon agen relawan Bahkan agen relawan yang sudah mempunyai intubator pun Tetap kami bimbing, tetap kami bina Agar semua peminjaman baik itu intubator atau prototerapi Itu bisa berlangsung dengan sukses Jadi semuanya kita akan bimbing hingga semuanya bisa Tetapi memang semuanya butuh proses Sehingga kita juga perlu permorbanan dalam Kegiatan peminjaman intubator atau prototerapi Secara gratis ini ke masyarakat yang membutuhkan Karena memang banyak bayi yang butuh di luar sana Mungkin dari saya itu saja secara singkat Bagaimana pelatihan intubator grasshop portable Saya kembalikan ke moderator ibu dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beban Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Beberapa teman relawan mempunyai masalah dan mereka sering mengirimkan kita melalui berlawan di agrup yang saya jawab kalau saya jawab. Tetapi saya merasa itu kadang-kadang diulang-ulang bertanya, mungkin ada yang waktu itu tidak menghadapi masalah, kemudian menghadapi masalah bersama untuk dana bagi tiga bulan. Jadi dengan dorongan Bu Endang, Bu Endang Umar maksud saya. Kita mencoba memperkenalkan dirinya dengan harapan sejak dan sejak zaman, kalau masih ada yang tidak jelas, kita berhentikan dengan tangan jawab yang akan anda berpengaruh. Saya berdua. Ini saya minta slide kedua juga. Bayi kecil itu adalah istilah yang dipakai oleh orang mengibus orang awam untuk bayi yang lahir dengan berat badan tua-tua memakai. Setiap kambingus yang dipakai sebetulnya adalah bayi berat badan waktu. Biasanya berat badan bayi dua kilo atau jendah. Itu terjadi pada bayi prematur. tapi ada juga bayi sekumpulan yang berat badannya kurang. Yaitu bayi-bayi yang mengalami hambatan pertumbuhan di dalam rahim. Selain itu. Jadi kalau bicara dengan bayi prematur, kita tidak bicara makan lain dan badan, tapi mengenai kehamilan yang berapa minggu. Kehamilan normal itu 40 minggu. Jadi kalau 30 minggu atau kurang, bayi itu disebut pematur. Ya, selain itu. Nah ini kalau masih di dalam rahim, disebutnya janin. Ini kalau kita lihat, bayi yang baru berumur 37 minggu atau kurang, berat badannya 2,6. itu menurut sumber internasional ya untuk orang Indonesia, 2,5 kilo. Jadi kalau dia 37 minggu atau kurang, jendah akhir, berat badannya belum mencapai yang seharusnya, 3 kilo atau 3 kilo. Nah, jadi berat badannya rendah. Ya. Nomor 6. Sleiksa. Jadi kalau kita punya berat badan, bayi dengan berat badan rendah, kita cari dulu tanda-tanda. Bayi ini primatur atau bukan. Berat primatur, memang rendah. Dan dia lebih banyak tidur. dari yang tadi. Jadi yang tadi. Juan boleh yang tadi. Yang nomor 6. Slide nomor 6. Ya. Dia lebih banyak tidur. Sorry Juan. Slide nomor 6. Ini nomor 5. Ya. Oke terima kasih Juan. Dan kulitnya tertutup ulu halus Yang kita sebut dalam istilah mitis Selanjutnya ulu halus sekali Kulit itu tipis dan makanya merah Kalau kulit bayi normal Warnanya sesuai baik keringkan Keadaan orang tuanya Kulit saya coklat Bayi saya nanti warnanya coklat Kulit orang Papua Lebih gelap Bayinya juga parahnya Dan istimewanya bayi prematur yang Banyak bulunya itu tidak punya mata Ya Nomor 7 Kalau kita lihat yang lain Bayi prematur itu punya Khas ya Dan ya khas Pernafasanya tidak sempurna Artinya benar-benar atur Tidak terlalu dalam Dan Suhu tubuhnya dingin Suhu tubuh dingin inilah yang menyebabkan Kita perlu impunan Yang lain bisa Anda baca sendiri Dan bisa Anda keras pada Bayi-bayi yang ada Di hadapan Anda nanti Ya Nomor 8 Nah ini perbedaan fisiknya Bayi cukup bulan Kalau dia ditempurkan posisinya begitu Seperti orang sunjun Kaki dan tangannya ditepuk Tapi kalau bayi prematur Maaf jangan Dengan itu Tempurkan Nanti dia Jatuh dan tidak bisa Bernafas Karena dia belum bisa Mengatur posisi tubuhnya Posisi yang biasa Ada bayi prematur Adalah Kedua tangan dan Kedua kaki Menjulur ke bawah Ke bawah itu Arian yang ke arah kakinya Di sini terlihat bahwa Kepala Bayi prematur Relatif besar Dibanding Tubuhnya Coba bandingkan dengan yang normal Bayi ini normal Kepalanya Yang seperti itu Yang kita sebut Proportion Nomor 9 Ini kaki dan tangan Bayi Yang biasa kita perhatikan Dengan Buratan Pada Kedua permukaannya Bayi normal Burantannya jelas Bayi yang prematur Kadang-kadang Justru tidak terlihat Sama sekali Itu Beda yang Sangat-sangat Spesif Sepuluh Nah Ini janin Yang mungkin Akan lahir Sebagai BBLR Walaupun dia janin Sebagai Bawahnya Janin Tunggal Di dalam Rahim Dengan posisi Yang benar Dia bisa lahir Sebagai BBLR Kalau Lahir Prematur Yang di tengah Bayi kembar Dua Dia yang satu Normal Berat badannya Yang satu Kecil Bisa Yang terjadi BBLR Walaupun Tidak Prematur Lahirnya Yang ketiga Yang bagian Kanan bawah Ini terjadi Sesungguh Delapan Bayi Dalam Satu Rahim Yang ketiga Lahir Beratnya Antara Satu Komentar Sampai Satu Komentar Belum Dilahirkan Dengan Jangan Komprasi Karena Bayi Ini Sangat Berisik Menjadi BBLR Yang Sulit Bernama Yang Sebelas Nah Bayi kembar Yang Satu BBLR Dan Satu Normal Dalam Rahim Bisa Kelihatan Sangat Berbeda Kalau Berat badannya Musesinya Dan Bentuk Orkan Tubuhnya Tapi Sesudah Lain Bisa Mirip Mungkin Hanya Beda Satu Atau Dua Tiga 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 Ini Inkubator Buatan Prof. Radhi Dan Teman-teman Di Buking Saya Dikiki Waktu Saya Pertama Kali Ganteng Ke Kantor Prof. Radhi Melihat Beberapa Jem Inkubator Saya Terheran Heran Bagi Mana Seorang Profesor Bisa Berpikir Tentang Bagi Kecil Dia Maksudnya Mikir Yang Pusat Pusat Kudung Bertingkat 20 Biasanya Tapi Ternyata Ini Bagi Kecil Kecil Yang Dia Betul Dia Bapak Bagi Bapak Bagi Primatur Indonesia Tiga 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 Persoalan Pada Bayi Berat Badan Lahir Lengah Atau Bayi Bermatur Itu Banyak Sekali Salah Satunya Adalah Konsumsi Memang Mudul Selalu Kita Anggap Asing Tetap Yang Terbaik Tetapi Ada Masalah Yaitu Coba Tengah Nah Ini Bayinya Salah Satu Dalam Kam Yang Hebat Ibu Eni Dan Pak Duri Dan Coba Bayi Ini BBR Umur Tiga Hari Dititipkan Kepada Tetanggan Seorang Tengah Yang Juga Praseja Karena Mungkin Menjadi TKW Tidak Hari Sesudah Ayukan Jadi Kecil Ini Sebelum Sebelum Mendapat Tempat Tidur Ini Tidur Di Lantai Dalam Sebuah Kotak Bekas Susu Bersebelahan Dengan Kandang Kamu Jadi Tidak Mungkin Mendapat Asi Ibunya Ada Di Luar Negeri Bekerja Untuk Mencari Kehiman Bayinya Prematur Yang Belum Bisa Minum Asi Secara Otomatis Dan Oleh Samenek Yang Menjadi Ibu Angkat Ibu Asun Ini Beri Susu Kamu 16 15 Dan Tolong 15 Ini Sesudah Umur Satu Namanya Man Gustaf Hebat Yang Hebat Bukan Cuma Anak Ini Tetapi Nenek Yang Om Kamu Itu Ya 16 Bagaimana Kita Tahu Bahwa Bayi Itu Salah Satu Caranya Adalah Menghitung Hari Terakhir Hari Pertama Misalnya HP HP Itu Hari 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 HP Hat Tanya 16 Desember 2019 Maka Taksiran Akhirnya Adalah Hari Ditambah 7 Bulan Kurang 3 Tahun Tahun Sabtu Menjadi 23 September Tahun 20 Itu Berarti 45 Tapi Ternyata Bayinya Lahir Tanggal 18 Juli Tahun 20 Jadi Terlalu 49 Ming Coba Anda Hitungi Dari 23 September Ke 18 Juli Bedanya Berapa Itu 99 Ming Maka Bayi Ini Disebut Prematur 31 Ming Ya 17 Yang Sering Terjadi Pada Bayi Bajil Terutama Yang Prematuritas Yang Kurang Dari 35 Minggu Adalah Hipotermi Yang Membutuhkan Impul Inkubatur Jadi Pertanyaannya Apakah Bayi Mucil Semua Perlu Inkubatur Ya Kalau Bayi Itu Hipotermi Kalau Dia Tidak Hipotermi Tidak Perlu Inkubatur Sudah Tersia Jadi Hipotermi Membutuhkan Inkubatur Selain Itu Ada Beberapa Klien Yang Perhatikan Asfeksi Artinya Kekurangan Oksigen Hipotermi Artinya Kekurangan Gula Darah Infeksi Tentu saja Bayi Bicil Lentang Terhadap Infeksi Kulitnya Sensitive Karena Sangat Sangat Tipis Matanya Bisa Menderita Retinopatin Primaturitas Perdarahan Bisa Terjadi Di Bapun Kulit Organ Manapun Kekurangan Nutrisi Tentu saja Karena Sulit Makan Dan Tentu saja Bisa Terjadi Semua Kelainan Bawaan Yang Bisa Terjadi Pada Brain Yang Cukup Ya Kita Pernyeles Nah Ini Contoh Salah Satu Bayi Dematur Yang Dipegang Oleh Salah Satu Relawan Yang Sulit Penelan Sehingga Perlu Dipasang Selam Tentu saja Sonde Balik Mulut Kedalam Langgunya Untuk Memberi Makan Luka air Kalau Bisa Tentu Sesuatu Asing Langsung Balik Selam Kedalam Perutnya 19 19 19 19 19 Ya Tengah Situ Ini Bayi Kecil Yang Dilawat Di Rumah Sakit Yang Banyak Sekali Ada Yang Kedung Untuk Oksigen Ada Yang Kepulut Untuk Pakanan Ada Yang Hidat Untuk Monitor EKG Dan Pujandu Dan Ada Beberapa Tempat Yang Masih Investor Karena Perlu Segala Majin Selam Atau Pemas Selam Isit Ya Tunggu Nah Ini Juga Ini Foto Yang Dikirim Oleh Salah Seorang Relawan Tanpa Dia Menyadari Ada Sesuatu Yang Aneh Karena Memang Ibu Bayi Tidak Menyadari Sebali Lihat Matanya Bayi Yang Matanya Begitu Harus Kita Curiga Motot Dia Itu Harus Kita Curiga Itu Tanda Dari Tekanan Di Dalam Kepala Yang Mungkin Tinggi Mungkin Juga Tidak Dan Mungkin Juga Ada Kelainah Mata Lalu Posisi Tangannya Yang Meregang Kebawah Itu Juga Tidak Mungkin Dan Kita Lihat Wajahnya Juga Bukan Wajah Bayi Yang Senang Tapi Menahan Sakit Kalau Ibu Melihat Salah Satu Dari Kejalan Salah Satu Saja Ibu Harus Curiga Apakah Bayi Ter Infeksi Di Dalam Akhir Maupun Sesudah Tidak 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 Nah Ini Kelainan Bentuk Kepala Ada Yang Berbahaya Ada Yang Tidak Seperti Kaput Kaput Itu Kepala Kaput Suse Dan Yang Adalah Perdarahan Di Kulit Kepala Sete Fahimato Juga Perdarahan Di Kulit Kepala Tetapi Terbatas Epidemal Epidermasis Adalah Tista Menjolang Berisi Cairan Yang Lepatnya Di Dalam Kulit Kepala Tapi Yang Satu Ini Anda Harus Sangan Hati Hati Ini Menih O Ence Farukel Yaitu Penjolan Di Luar Tekoran Yang Berisi Cairan Labisan Otak Dan Sebagian Dari Otak Ini Tidak Bisa Dirawat Ya 22 22 Ya Ini Mata Anak Ini Anda Lihat Warnanya Bukti Di Tengah Seperti Pada Katara Waktu Dia Datang Umur 5 Tahun Saya Kira Mata Itu Karena On Genital Katara 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 Keluangan Ternyata Bukan Oleh Dokter Mata Dipiksa Inilah Retinopati Retinopati Prima Kepas Retinopati Prima Joran Ini Ada Yang Stadion 1 Sampai Dengan Stadion 5 Tidak Tidak Bisa Dikobati Dengan Dikobati Dengan Dengan Macam-macam Cara Pengobatan Tergantung Dari Beratnya Atau Banyaknya Pembunuh Darah Yang Tunggu Di Retina Retina Itu Bagian Belakar Bola Mata Yang Dipakai Untuk Mengerima Sinyal Cahaya Dan Dicancur Ke Otak Sehingga Terlihat Sebagai Benda Apa Yang Kita Lihat Kalau Pada Primaturitas Terjadi Pertumbuhan Pembunuh Darah Berlebihan Di Daerah Retina Pembunuh Darah Itu Menghalangi Sel-sel Penglihatan Sehingga Anak Itu Tidak Bisa Menalurkan Cahaya Yang Masuk Kalau Sudah Diperbaiki Mungkin Tidak Selesa Mungkin Bisa Melihat Mungkin Juga Tidak Tapi Yang Sudah Pasti Kalau Terlambat Dia Tidak Bisa Diferol Tidak Selanjutnya 23 Jangan Nah Ini Bayi Indonesia Kembali Yang Sangat Populer Anda Bisa Lihat Di Internet Foto Paling Atas Kiri Kalau Hanya Dilihat Begitu Saja Seperti Bukan Bayi Primatur Karena Memang Ini Bukan Bayi Primatur Ini Bagi BBPRR Kurang Berat Badannya Sehingga Pampers Paling Kecil Pun Masih Terlalu Besar Bisa Kita Bandingkan Pampers Paling Kecil Yang Dipakai Kepada Mereka Itu Dipakai Masih Terlalu Besar Berapa Saat Kepian Saya Rasa Beberapa Kepian Pampers Yang Sama Sudah Kelihatan Hampir Memadai Dan Siri Bawah Bapak Ibu Berhagia Dengan Bayi Yang Berapa Tahun Kemudian Umur Empat Sehat Seperti Bayi Normal Bapak Ini Memang Sangat Sangat Hidrat Berapa Pembangunan Anak Yang 24 Tidak Semua Bayi Kecil Harus Disawatan Yang Bapak Beberapa Hal Masih Bisa Disarankan Ini Adalah Perawatan Bayi Bintu Dekam BBNK Pada Bayi Tinggal Ibu Cantik Ini Untuk Tau Siap Aja Ini Selebriti Melakukan Wipudekang Guru Pada Satu Bayi Pada Botok Kanan Bawah Botok Sebelah Kanan Bayi Kembal Dipakai Wipudekang Oleh Orang Tuanya Masih Masih Satu Bayi Bisa Tentu Dua-duanya Dipegang Oleh Ibu Atau Dua-duanya Dipegang Bapak Tergantung Situasi Pada Waktu Semua Metode Ini Baik Metode Kampur Mampu Bantor Mempunyai Kelebihan Dan Kekurangan Dan kekurangan Masih Masih Jadi Kita harus Pani-pani Memberitahu Orang Tuanya Pilihan Mana yang Terbaik Tetapi Tetap Pilihan Terakhir Yang kita Lakukan Adalah Pilihan Orang Tua Slide Terakhir Terima kasih Untuk Perhatian Silahkan Dibu Pohon Terima kasih Dibu Atas Paparannya Mengenai Dari Dermatul Dan Dari DBLR Serta Dari Mana Yang Tidak 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 Bapak Ibu Sekalian Kita Tiba Pada Acara Atau Sesi Tanya Jawab Dari Kedua Narasumber Serta Dibu Silahkan Dibu Yang Akan Menanyakan Bisa Melalui CNE Ini Ini Ada Satu Yang Masuk Ibu Dari Erma Suriani NTB Yang Bagaiman Dijelaskan Bayi Bagaimana Yang Bisa Dibu Dikubator Mungkin Ibu Menjelaskan Bagian Bagaimana Yang Dikubator Bayi Yang Memiliki Teluhan Apa Kemudian Berapa Lama Apa Saja Yang Dibutuhkan Selama Bayi Dalam Dikubator Kemudian Apa Saja Penjelasan Yang Perlu Kami berikan kepada konsumen Atau orang tua bayi Yang pertama Bayi yang Harus masuk inkubator itu Bayi yang bagaimana Terima kasih Bu Erna Bagaimana Bapak usia Bayi yang bisa Inkubator bagi yang bagaimana Ya Bayi yang Perlu inkubator adalah Bayi yang Kedinginan Yang ibu termi Itu bisa dirabah sendiri Oleh ibunya Apakah bayi itu Dingin atau tidak Kalau masih Juga tidak yakin Silahkan Minta seorang Petugas Para ministranya Perawat Untuk menilai Dengan Tangan mereka Yang Tentu Yang Sipisnya Daripada tangan Ibu itu Karena Ibu kadang-kadang Paswa sendiri Bayinya normal Dia anggap Bayinya keturunan Karena Dekat dengan Hatinya sendiri Dan Jadi Keluhan Pasti tidak ada Bayi Kedinginan Hanya bisa Diketahui Dengan Merabah Suhu Bayi itu sendiri Itu satu Yang kedua Sampai Berapa lama Kita masukkan Di dalam Inkubator Tergantung Dari Perkembangan Sesudah Di dalam Inkubator Kalau Berat badannya Bagus Bayinya Kelihatan Di dalam Inkubator Tidak nyaman Sudah Resah Maunya lari Keluar Maunya keluar Itu tandanya Dia memang Sudah Keluar Itu saja Tidak ada Tanda spesifik Setiap Bayi Berbeda Ada yang 2,3 kg Juga mau keluar Ada yang 2,5 kg Baru mau keluar Tapi Jangan lebih Dari 2,5 kg Jadi berat badannya Berat badannya Bayi Kan ditimbang Pake Timbangan Yang Jantung Ada Yang ketiga Pertanyaan Apa 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 Saja Yang Dibutukan Selama Bayi Dalam Tidak Ada Yang Dibutukan Dalam Nutrisi Yang Bain Normal Ya Disukuin Bisa Aksi Atau Atau Ya Normal Dalam Arti Diberi Nutrisi Menurut Kemampuan Apakah Bisa Menhisap Sendiri Di Berikan Masih Langsung Apakah Harus Dengan Kiter Apakah Harus Disendoki Dan Yang Paling Burutan Itu Nutrisi Yang Paling Dibutukan Kalau Tidak Ada Susu Tidak Ada Asi Untuk Apa Yang Bisa Dibutukan Mengadikasi Karena Kita Tahu Keluarga Pras Sejak Belum Tentu Sambung Membeli Susu Formula Apalagi Susu Formula Tidak Murah Jadi Kami Serahkan Pada Ibu Untuk Memodifikasi Makanan Untuk Bayi Dengan Bimbingan Dari Lewawan Yang Kami Harapkan Memang Sudah Menjadi Ibu Jadi Dia Tahu Bagaimana Mempunyai Apa Lagi Yang Saya rasa Semua sudah Dilihat Ada Satu Lagi Apa Saja Penjelasan Yang Perlu Kami Berikan Pada Orang Tua Bayi Penjelasan Tentu 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 Penjelasan Mengenai Inkubator Tadi Sudah Disangkat Oleh Prof. Rady Dan Saya Penjelasan Tentu Apa Yang Harus Dilihat Kepada Ibu Atau Orang Tua Tentang Bayinya Sangat Saya Sarankan Untuk Melihat Situasi Satu Bagaimana Pendidikan Orang Tua Kedua Siapa Yang Dominan Dalam Keluar Bayi Jadi Walaupun Kita Menyarankan Sesuatu Kalau Yang Dominan Itu Neneknya Kita Harus Bisa Memperhatikan Hal Itu Kita Sarankan Bayi Pakai Inkubator Kalau Neneknya Tidak Mau Jangan Dipaksa Nah Tentu Ibu Dan Nenek Berkelahi Dan Hasilnya Tidak Kampai Lalu Apalagi Tentu Persiapan Untuk Kalau Bayi Itu Sakit Bedong Misalnya Boleh Dipakai Sampai Taram Kapan Dia Seharusnya Perhitungannya 40 Minggu Kalau Dia Bisa Pakai Bedong Dalam Ibu Batol Itu Akan Lebih Menolong Kalau Tidak Tidak Bisa Pake Bedong Karena Satu Dan Tidak Usah Dipaksa Persoalannya Adalah Sangat Bervariasi Dari Satu Situasi 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 Yang Lain Dan Ibu Sangat Diserahkan Kepada Pelawan Yang Menolong Karena Saya Tidak Terima kasih Terima kasih Mungkin Pengalaman Dari Kira-kira Rata-rata Berapa lama Itu Ada Satu Setengah Sampai Dua Bulan Biasanya Sudah Bukan Pak Prof Aldi Satu Setengah Sampai Dua Sangat Bervariasi Sekali Jadi Bisa Sampaikan Dari Pengalaman Sekian Banyak Satu Bulan Ada Dua Bulan Ada Tiga Bulan Ada Sekarang Berapa Banyak Kalau Di Rumah Sakit Perharinya Berapa Itu Itu Sebuah Cerita Lain Soal Finansial Menolong Ibu Bayi Bapak Bayi Soal Finansial Karena Ini Tidak Bayar Semesta Pertama Apa Yang Terjadi Kalau Tidak Bayar Sama Sekali Ibu Bayi Terasa Tenang Tidak Bayar Ini Penting Jadi Begitu Bayi Mendengar Banyak Yang Terjadi Salah Satu Yang Saya Sebut Jadi Istilah Saya Sendiri Sikobiologis Apa Artinya Begitu Dengan Bahwa Peminjaman Ini Tidak Bayar Ibu Bayi Keluar Air Susinya Tadinya Susinya Tidak Keluar Tapi Begitu Dengar Bayar Air Susinya Keluar Sehingga Bayinya Mendapatkan Asupan Yang Terbaik Ada Lagi yang Kedua Ada Daerah Daerah Kita Yang Memang Dingin Saya Kasih Contoh Kali Kurang Sehingga Walaupun Bayinya 2,4 2,5 Kalau Dia Keluar Dari Bayar Jadi Mereka Minta Bisa Kita Pinjam Lebih Lama Saya Katakan Buat Saya Yang Menting Ibu Bayi Merasa Tenang Itu yang Nomor Satu Sampai Ibu Bayi Merasa Bahwa Bayinya Sudah Cukup Luar Kan Yang Ngeliat Ibu Bayi Jadi Kalau Ibu Bayi Menyampakan Bayi Kami Merasa Tidak Betah Itu Artinya Sudah Semuk Sudah Tergerak Padahal Itu Daerah Dingin Artinya Sudah Cukup Selesai Kita Bilang Agen Lewat Pengambil Tapi Kalau Ibu Bayi Meminta Ijim Boleh Kita Pakai Perpanjang Lagi Baru Berlaku Daerah Lembang Lembang 20 Terajat Jadi Kami Sendiri Siang Siang Disitu Mudu Itu Dingin Mas Ini Jadi Berbanyak Banyak Pesok Soalnya Lokal Terhadap Lingkungan Dan Kondisi Bayi Dan Bayinya Sehingga Kami Tidak Membatasi 200 Harus 2 Kadang Kadang Ada yang 2 1 Baru 3 Minggu Tadi Beratnya 1 2 1 Bayi Ternyata Ya Udah Udah Selesai Mungkin Apa Namanya Sensor Variasi Tidak Terjadi Selamat Ini Dan Kami Sangat Keterti Persoalan Tapi Yang Utama Supaya Ibu Bayi Merasa Tenang Tidak Tidak Suasana Tidak 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 Semua Damai Itu Nomor Satu Tapi Di Chat Saya Membuat Menjawab Ada Yang Bertanya Apabila Lampu Mati Sedangkan Bayi Ada Di Inkubator Apa Yang Perlu Dilakukan Jadi Biasanya Yang Kami Tarankan Adalah Untuk Agen Relawan Ini Dari Dua Sisi Dari Agen Relawan Kami Menyalankan Memang Ada Satu Lampu Yang Kami Sedihkan Dalam Satu Paket Itu Itu Tetap Diletakkan Di Dalam Inkubator Tersebut Sehingga Jika Memang Ada Saat Dimana Lampunya Putus Bukan Mati Kalau Padam Itu Memang Perbedaannya Khawatiran Nanti Dikira Waktu Padam Otomatis Tapi Ini Putus Jika Lampunya Putus Memang Kami Sarankan Agen Relawan Meletakkan Salah Satu Lampu Cadangan Di Dalam Loks Inkubator Nah Problemnya Adalah Jika Memang Jarak Dari Agen Relawan Terhadap Di Peminjam Itu Cukup Jauh Dan Kondisi Mungkin Sudah Malam Bagaimana Bisa Menggantinya Nah Di SMS Sensor Pun Sudah Kita Berikan Template Kepada Orang Orang Tua Bayi Yang Mengalami Putus Lampu Di Tengah Peminjaman Jadi Ada Saat Dimana Bayinya Memang Harus Dituarkan Dulu Dari Inkubator Untuk Melakukan Metode Kang Buru Sementara Dan Mungkin Bapak Atau Anggota Keluarga Lainnya Bisa Mengganti Atas Instruksi Dari SMS Sensor Maupun Dari Agen Relawan Yang Sudah Dilatih Bagaimana Mengganti Lampu Tersebut Sehingga Nanti Kan Cukup Mudah Tadi Bisa Dilihat Dari Simio Mengganti Lampunya Nah Cukup 5 Menit Dan Inkubator Bisa Dinyalakan Kembali Untuk Memberikan Kehatan Apakah Di bayi Seperti itu Nah Lampu-lampu Yang Digunakan Kami Tekankan Kembali Adalah Lampu Kijab Lampu Yang Kacanya Bening Tetapi Berwarna Buning Bukan Lampu LED Bahkan Bukan Lampu Tipe Susu Seperti itu Pujuan Di pasaran Iya Sudah Ada Banyak Pasaran Begitu Saja Dari Saya Atau Ada Beberapa Pertanyaan Juga Di UNK Bisa Kami Legitkan Di Moderator Ada Satu Lagi Apakah Nanti Kami Juga Diberikan Buku Tertunjuk Manual Maksudnya Secara Diter Penggunaan Bagaimana Yang Sebagian Dijilaskan Di Presentasi Mas Ada Itu Buku Jadi Semua Agen Relawan Yang Sudah Diamanahkan Menjadi Agen Relawan Itu Akan Kami Kirimkan Modul Modul Lewat Email Nah Jadi Semua Inkubator Akan Ditesing Dahulu Sejak Saat Inkubator Tiba Di Lokasi Masing-masing Untuk Mempelajari Bahwa Inkubator Caranya Seperti Ini loh Cara Kerjanya Lampunya Nanti Nanti Nyalak Penggari Otomatis Dan Sungguhnya Bergerak Terus Seperti itu Jadi Semuanya Mungkin Kami Diting Lewat WA Dan Semua Modul Akan Dipirimkan Seluruh Keseluruh Agensi Agensi Lawan Seperti itu Sepertinya Tidak ada lagi Pertanyaan Ya Banyak Pertanyaan Di Q&A Banyak Pertanyaan Apakah Sebentar Saya Tidak Dari Zaman Inkubator Bisa Diterapkan Di Tempat Jalan BKN Saya Lanjut Lagi Ada Pertanyaan Apa Saja Dampak Dari Bayi Primatur Dan Bayi Kedihinan Jika Tidak Pakai Inkubator Ini Untuk Dokter Pertanyaan Untuk Penilihan Metode Inkubator Dan Metode Samuri Bagaimana Apakah Ditunjukkan Oleh Kondisi Bayi Primatur Atau Lain Dalam Kelebihan Terus Sisi Kelebihan Dan Kelemahan Dari Ketua Metode Terus Apa Terima kasih Ya Itu Dokter Pertanya Iya Terima 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 Saya Jawab Yang Kedua Dulu Ya Supaya Bisa Terima Bukan Jawaban Bagaimana Kita Memilih Dan Apa Ketiga Dan Ketiga Metode Sebetulnya Petode Sangat Baik Untuk Dipakai Oleh Keluarga Yang Pendidikannya Jujur Yang 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 Bisa Berdisi Dan Tidak Bekerja Di Luar Rumah Jadi Misalnya Seperti Celebrity Itu Yang Satu Bayu Yang Dia Terima Di Tidak Dulu Itu Adalah Metode Ideal Untuk Dia Tapi Kalau Kita Lihat Satu keluarga Itu Yang Misalnya Bukan Merendahkan Dia Ini Terjadi Terjadi Pada Beberapa Kasus Keluarga Terasa Jangga Si Bapak Adalah Petani Yang Harus Dekat Dari Pagi Sampai Liwat Kokol Si Ibu Adalah Ibu Rumah Tangga Yang Harus Memasak Dan Melakukan Banyak Hal Tentang Rumah Tangga Seperti Kita Ini Dari Pagi Sampai Malam Kalau Dia Menggunakan Mentor Kamburu Si Bapak Tidak Bisa Melakukan Selamat Dia Karena Bayi Itu Tidak Bisa Diberawa Ke Sawah Tentu Keladang Infeksi Suhu Dan Sebab Dia Tidak Bisa Juga Di Begang Oleh Ibu Yang Memasak Dengan Penggoreng Yang Lebar Jangan Sampai Dia Mengangkat Tempe Yang Diboreng Dengan Apa Namanya Dia Sukil Yang Satu Tangan Memegang Satu Tangan Memegang Sendok Yang Satunya Terpegang Ya Mohon Maaf Jangan Sampai Bayi Itu Sangat Sangat Berbahaya Karena Walaupun Bayi Itu Kecil Pada Keadaan Yang Tidak Nyaman Dia Bisa Bergerak Tiba Tiba Yang Oleh Ibu Yang Tidak Berpengalaman Sebagai Ibu Tidak Bisa Diprediksi Alhamdulillah Saya Tidak Pernah Mendengar Saya Tidak Pernah Mengalami Ibu Yang Sampai Begitu Ya Tapi Kita Harus Berpikir Yang Terburuk Jangan Memberi Beban Kepada Ibu Yang Melebihi Kemampuannya Kepada Ibu Yang Mau Melakukan Pemeliharaan Dengan Inkubator Ada Juga Nikel Mahanya Kalau Inkubator Itu Dipinjamkan Gratis Dia Harus Dikembangkan Loh Tapi Ada Yang Masa Pasien Saya Yang Bayinya Ikut Ilang Bersama Inkubator Mungkin Inkubator Dijual Saya Juga Tidak Tahu Saya Mencoba Mencari Menyelidiki Tapi Mentok Karena Seluruh Pulang Gaya Tidak Merasa Tahu Apa Itu Inkubator Jadi Inkubator Itu Hanya Bisa Dibilikan Pada Mereka Yang Mengerti Bahwa Inkubator Barang Yang Sangat Berharga Bukan Harga Dalam Rupiah Tapi Harga Dalam Fungsi Dan Bisa Dipakai Oleh Banyak Orang Lain Yang Juga Kalau Mereka Yang Menurut Anda Tidak Mau Punya Perasaan Itu Maaf Barangkali Setiap Minggu Anda Harus Lihat Dan Itu Berarti Untuk Seorang Melawan Setiap Minggu Mendapun Atau Apalagi Kalau Fungsi Mendatang Di tengah Hutan Seperti Pak Haji Dari Surabaya Yang Terjanya Masuk Hutan Keluar Hutan Hanya Untuk Memomitor Pak Haji Jadi Antara Lain Kelebihan Dan Kekurangannya Masih Banyak Yang Lain Yang Mungkin Perlu Satu Wim Yang Sendiri Untuk Membahas Beda Antara Inkubator Dan Metodekan Buru Karena Ini Ada Pro Kontrak Antara Sesama Dokter Pun Ada Pro Kontrak Jadi Tidak Mudah Untuk Menentukan Apa Yang Harus Diberikan Pada Orang Tua Bagi Pertanyaan Pertanyaan Pertama Tadi Adalah Bagaimana Kita Memastikan Bahwa Ini Cocok Untuk Sistem Yang Baga Ini Sangat Sulit Dan Dikembalikan Kepada Mereka Yang Memberi Pemilisan Apakah Itu Diputuskan Oleh Yang Memberi Pinjaman Atau Diputuskan Oleh Orang Tua Bagi Atau Diputuskan Oleh Mereka Yang Dominan Di Dalam Keluarga Saya Rasa Hanya Itu Yang Bisa Saya Bagi Terima Kasih Bagaimana Saya Kira Tidak Ada Lagi Bukanya Atau Mirip Mirip Aja Semua Pertanyaan Itu Juga Jauh Semua Baik Alhamdulillah Semua Seksi Hari Ini Sudah Sudah Banyak Mendapat Ilmu Dari Para Madri Yang Sangat Luarga Yatang Dari Mulai Bapak Kraldi Yang Tadi Dengan Jadinya Inspire In Hock Katanya Semoga Sudah Perinspirasi Mengenai Bagaimana Beliau Dari Entrepreneurship Kemudian Menjadi Techno Entrepreneurship Ya Pak Yang Semuanya Alat-alat Intubator Itu Made In Indonesia Artinya Semuanya Dari Dalam Negeri Dan Akhirnya Berkembang Menjadi Social Entrepreneurship Kemudian Kelebihan Kelebihan Dari Inkubator Yang Dibuat oleh Pak Profesor Kraldi Adalah Ada Tiga Inkubator Ringan Sehingga Disebut Potable Bisa Dibawa Kemanapun Ke Daerah-daerah Terpencil Daerah-daerah Yang Aksesnya Dan Bisa Masuk Ke rumah-rumah Yang Sederhana Di Sejala Pelosok Yang Kedua Energinya Juga Sangat Rendah Hanya 50 Watt Sehingga Tidak Banyak Memakan Listrik Untuk Daerah-daerah Untuk Keluarga Yang Teras 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 Terbatas Kemudian Murah Selanjutnya Dari Top Ketuki Sudah Cukup Jelas Kita Mengenal Bagaimana Itu Datingsi Bagi Prematur Kemudian BBLR Prematur Biasanya BBLR BBLR Belum Tentu Bagi Yang Prematur Kemudian Tanda-tandanya Bagi Prematur Itu Sudah Apa Saja Ada Semuanya Di Materi Dari Dari Perbedaan Fisik Dan Semuanya Antara Bayi Prematur Dengan Bayu Normal Kemudian Masalah Apa Saja Yang Terjadi Pada Bagi Prematur Di antaranya Yang paling Adalah Hipotermia Tadi Yang Perlu Untuk Apa Di Terapi Atau Dimasukkan Ke Dalam Karena Suhu Tidihnya Bayi tersebut Masih Bisa Memanage Sehingga Perlu Pemanasan Tubuh Melalui Terlebih Baik Itu Apa Ya Saya Mencoba Untuk Mengingat Dari Materi-materi Yang Tadi Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita Dari Kedua Narasumber Juga Bisa Terimplirasi Bagaimana Saya Berkutip Bahagian Kita Menjadi Golongan Orang Kanan Tadi Yang Dari Kiri Yang Menuhi Netral Artinya Kita Berkembang Menjadi Golongan Mempunyai Pribadi Atau Sifat Yang Selalu Ingin Menolong Korang Lai Itu Saja Sangat Bermanfaat Materi Dari Kedua Narasumber Kita Beri Aplus Untuk Kedua Narasumber Bapak Ibu Terima Kasih Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Sisi Pada Para Penyelenggara Yaitu Disini EGRED Ya Dot ID Kemudian Yayasan 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 Bagi Prematur Indonesia Yang Diketua Orang Prof Ralbi Yang Begitu Aktif Mempersiapkan Acara Webinar Ini Kami Juga Dari YKNU Mengucapkan Banyak Terima Kasih Mudah 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 Kita Terus Bisa Berjalan Untuk Berjalan Ya Ya Prof Baik Saya juga Sebagai Moderator Mohon maaf Apabila Ada yang Kurang Berkenan Dan Kami Disini Juga Tak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Para Peserta Yaitu Dari Pengurus YKNU Senyusantara Yang Begitu Aktif Dengan Pertanyaan Pemudaan Tadi Mudah Mudahan Semua Yang Kita Lakukan Pada Siang Atau Suri Hari Ini Menjadi Simpanan Amal Baik Kita Di Sisi Allah Terima Kasih Terima 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 Ketua Yayasan Kesejahteraan Musliman Datul Ulama Pusat 2017 2022 Yang Telah Menggagas Acara Webinar Siang Ini Dimulai Dari Niat Beliau Mendukung Program Inkubator Gatis Dengan Komitmen Atas 10 Buat Inkubator Sekaligus Kemudian Meminta Prof. Valdi Dan Dr. Karyati Menjadi Pembicara Dan Memberi Kesempatan